Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X min 4, sumbo X, X sama dengan 2, dan garis X sama dengan 6. Jadi kita latihan terus gimana cara ngebuat kurvanya ya, itu penting ya. Nah, berarti Y sama dengan X kuadrat min 3X min 4. Kita coba seperti soal-soal sebelumnya, kita cari kalau Y nya 0, apakah bisa difaktorin ya. Nah, ini berarti min 4 sama plus 1, berarti kita dapat X nya 4, X nya sama dengan min 1. Jadi kita punya titik 4,0 dan min 1,0. Nah, udah gitu kita buat 4,0 kira-kira ini 1, 2, 3, kira-kira 4 disini lah ya, ini 4. Terus min 1, ini kita coba min 1 disini. Nah, udah gitu, kalau kita udah sering ngerjain kita tahu dong ya, ini kan A nya positif ya. Kalau A nya positif berarti gambarnya adalah minimum, begini ya. Kalau A nya negatif berarti maksimum, ya. Nah, jadi kita tahu ini kita buat sketch-annya berarti dia minimum, begini nih. Nah, gitu ya. Nah, itu sudah gitu, ini anggapnya pas ya, sketch saja. Nah, itu sudah gitu kita buat X sama dengan 2. X sama dengan 2 berarti kan disini, 2 disini ya, ini 2 disini kita buat, kita buat garisnya dong X sama dengan 2 disini. 6, nah, 6 kita buat, kira-kira 6 kita panjangin dulu ya, ini 6 kira-kira disini dah ya, 6. Nah, jadi kita udah dapetin daerahnya ya, batasnya katanya di batasnya X sama dengan 2 dan 6 dengan sumbu X. Berarti kan yang ini sama yang ini, gitu ya. Setelah kita tahu ini yang kita ingin cari luasnya, baru kita biasa kita buat persamaannya, hitungnya. Nah, jadinya 2 sampai 4, ya, disini 2 sampai 4, atasnya yang mana? Atasnya yang ini ya, yang sumbu X, sumbu X itu sama aja, Y sama 0. Atas dikurangin bawah, bawahnya itu Y sama dengan X kuadrat min 3X min 4. Jadi, X kuadrat min 3X min 4, gitu. Gampang kan ya, kalau udah biasa ngeliat. Nah, 4 sampai 6. Atasnya yang, ini yang garis yang warna coklat ini ya, X kuadrat min 3X min 4. Bawahnya yaitu yang ini, yang sumbu X. Sumbu X itu nggak mana? 0, nggak usah tulis ya. Nah, ini kurang nih DX-nya penulisannya. Sudah. Sisanya kita sebenarnya tinggal ngitung aja ya. Ini kan sebenarnya matematika dasar ya, gampang. Dan integralnya juga ini integralnya gampang ya. Min X kuadrat itu kalau diintegralin jadi min 1 per 3, X pangkat 3. Jangan lupa, ini ada minnya. Min kali min 3X, jadi plus 3X ya. Jadi, 3 per 2 X kuadrat plus 4X. Ini integralnya. Ditambah. Ini 4, 6. X kuadrat berarti 1 per 3, X pangkat 3. Min 3 per 2 X kuadrat, min 4X. Nah, ini sebenarnya kita tinggal masukin aja. Ini masalahnya panjang, jadi ngitungnya ya. Kalau udah mahir, ya udah tinggal kerjain aja sendiri. Tapi kalau belum tahu, kita perhatiin. Ini butuh ketelitian ya. Min 1 per 3, dikali 4 pangkat 3, ditambah 3 per 2, dikali 4 kuadrat, ditambah 4, dikali 4. Dia harus dikurangin sama yang 2 punya. Min 1 per 3, dikali 2 pangkat 3, ditambah 3 per 2, dikali 2 kuadrat, ditambah 4, dikali 2. Nah, nanti ditambah yang ini, yang sebelahnya. Kita sama kerjain juga. Sekali lagi, ini butuh ketelitian ya. Jadi, belajar-belajar, ngelitung sendiri, jadinya nanti tahu telitinya makin meningkat. Dikali 6 kuadrat, dikurangin 4 dikali 6. Nah, dikurang sama yang gantian yang 4. Seperti 3, dikali 4 pangkat 3. Dikurang, 3 per 2, dikali 4 kuadrat, dikurangin 4 dikali 4. Nah, 4 pangkat 3, 64, dikali min 1 per 3, min 64 per 3. 4 dikuatin, 16, dibagi 2 kan, 8. Jadi, kita dapat 24 ya. Kita ditambah 16, kurang. 2 pangkat 3, itu jadinya 8, dikali 1 per 3, min 8 per 3. Ini 3 per 2, dikali 4. 4 bagi 2, 2, jadi 6 ya. Ini bisa yang hitungnya ya. Ditambah, nah kita kejar yang bawahnya. 6 pangkat 3, 216 per 3. 6 pangkat 2, 36 ya. 36 dibagi 2 itu adalah 18. Dikali min 3 ya. Jadi, minus 54, dikurangin 4 kali 6nya, 24. Dikurang, 4 pangkat 3, 64 per 3. Ini 4 kuatin, 16. Jadi, kayak tadi lagi ya, 16 bagi 2, 8. Jadi, min 24, min 16. Nah, jadi kita tinggal kumpulin. Min 4 per 3. Ini kalau dibuka, jadi plus 8 per 3. Ini ada plus 216 per 3. Ini ada min 64 per 3, yang ini ya. Nah, udah gitu, kita hitung. 24 tambah 16, itu 40 ya. Tambah 40 langsung. 6 tambah 8, 24. Nah, 6 tambah 8, 14 ya. Nah, ada minnya, jadi min 14. Min 54, min 24. Jadi, min 78. Min 24 sama min 16, itu nilainya min 40 ya. Nah, karena ada minnya lagi, jadi plus 40. Nah, yang ini nih, yang pecahan ini, kalau kita hitung, hasil nanti 32. Nah, terus yang ini, nanti kita hitung juga nih, 40 tambah 40, 80. Dikurangin 78 itu, dia 2. Jadi, ini dikurangin 12. Nah, hasil akhirnya, nanti kita dapetin nih, 20. Nah, kita lihat ambil sidenya. Itu jawabannya yang B di sini. Ya sudah kita lihat, kita lihat. Kita tahu kita coseемся dahulu, kita hormat sihabilis. Kita bahkan seni. Kita lihat, kitalaughs hebat.